Oke gengs, pada kesempatan kali ini, seperti terlihat pada judul dan thumbnail pada video kali ini, kali ini akan mengulas estimasi atau perkiraan penghasilan Youtubenya channel Nalendra, Mengalai Uda, dan Diora Dior. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channelnya Nalendra dan Diora Dior, buruan di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan share di setiap videonya. Dan channel ini juga, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share di setiap videonya. Tentu saja, disini saya akan mengulasnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Social Blade ya. Oke, sekarang kita beralih ke Social Blade. Yang pertama, Social Blade-nya Diora Diora. Disini bisa kita lihat statistiknya Diora Diora, telah mengupload video sebanyak 172 video. Lalu jumlah subscribernya Diora Diora mencapai 305.000 subscriber. Semoga tahun ini tembus 1.000.000 subscriber ya, amin. Lalu dari 172 video itu, total video view-nya Diora Diora mencapai 22.268.077 kali ditonton. Country atau negaranya, tentu saja Indonesia, tipe channelnya Diora Diora yaitu HowTo. Kemudian disini tercatat channelnya Diora Diora dibuat pada tanggal 9 Maret 2014. Jadi kurang lebih sudah 7 tahun yang lalu ya. Kemudian kita beralih ke total grade dan ranking-nya channel Diora Diora berdasarkan Social Blade. Total grade-nya Diora Diora yaitu B+. Kemudian geng, ranking Social Blade-nya Diora Diora berada di peringkat 41.925 dunia. Lalu dari jumlah subscriber-nya yang 305.000 subscriber, ranking subscriber-nya Diora Diora menempati peringkat 84.549 dunia. Berikutnya, dari total video view-nya yang 22 jutaan, ranking video view-nya Diora Diora berada di peringkat 230.158 dunia. Sedangkan ranking country atau ranking di negara Indonesia berada di peringkat 3.184. Lalu ranking tipe channelnya HowTo Diora Diora berada di peringkat 5.980 dunia. Semoga ke depannya total grade dan ranking-nya channel Diora Diora naik terus-nya meningkat terus-saming. Lalu dalam 30 hari terakhir jumlah subscriber-nya Diora Diora ini turun 86.7% itu mencapai 2.000 subscriber. Dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah penontonnya turun sebanyak 49.5% itu mencapai 1.375 juta. Semoga ke depannya jumlah subscriber dan jumlah penontonnya Diora Diora kembali meningkat ya amin. Lalu geng, estimasi pengesilan per bulannya Diora Diora dari Youtube itu di interval 344 USD sampai 5.500 USD. Sedangkan estimasi pengesilan per tahunnya itu di interval 4.100 USD sampai 66.000 USD. Karena di estimasi dalam mata uang US, Amerika yuk kita ubah ke mata uang Indonesia rupiah ya dengan mengkalikan nilai dolar hari ini. Jadi geng, estimasi pengesilan per bulan yang minimum itu 344 USD dikali 14.300 rupiah nilai dolar hari ini. Jadi totalnya 4.919.200 rupiah. Sedangkan estimasi pengesilan per bulan yang maksimum itu 5.500 USD dikali 14.300 rupiah nilai dolar hari ini. Jadi totalnya 78.650 rupiah. Berikutnya estimasi pengesilan per tahun yang minimum itu 4.100 USD dikali 14.300 rupiah nilai dolar hari ini. Jadi totalnya 58.630.000 rupiah. Sedangkan estimasi pengesilan per tahun yang maksimum itu 66.000 USD dikali 14.300 rupiah nilai dolar hari ini. Jadi totalnya 943.800.000 rupiah. Jadi totalnya estimasi atau perkiraan penghasilan Youtubenya. Channel Diora Dior berdasarkan social blade ya itu hanya estimasi. Sekarang kita beralih ke social blade-nya channel Nalendra Mangalayuda. Di sini bisa kita lihat statistiknya channel Nalendra Mangalayuda ini telah mengupload video sebanyak 129 video. Lalu jumlah subscribernya Nalendra ini mencapai 671.000 subscriber. UTW 1 juta subscriber ya geng. Semoga cepat sampainya. Lalu dari 129 video itu total video view-nya Nalendra Mangalayuda ini mencapai 100.245.917 kali ditonton. Country atau negaranya Indonesia tipe channelnya Nalendra Mangalayuda yaitu entertainment atau hiburan. Di sini tercatat channelnya Nalendra Mangalayuda dibuat pada tanggal 4 Februari 2019. Jadi kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. Kemudian geng kita beralih ke total grade dan rankingnya channel Nalendra Mangalayuda berdasarkan social blade. Total grade-nya Nalendra yaitu B+. Kemudian ranking social blade-nya Nalendra berada di peringkat 14.159 dunia. Berikutnya dari jumlah subscribernya yang 671.000 subscriber. Ranking subscribernya Nalendra berada di peringkat 38.144 dunia. Lalu dari jumlah video view-nya yang 100 jutaan, ranking video view-nya Nalendra menempati peringkat 58.234 dunia. Sedangkan ranking country atau ranking di negara Indonesia berada di peringkat 14.43. Lalu ranking tipe channelnya entertainment Nalendra Mangalayuda berada di peringkat 9.444 dunia. Semoga ke depannya total grade dan rankingnya channel Nalendra ini naik terus ya geng. Meningkat terus ya min. Lalu dalam 30 hari terakhir jumlah subscribernya Nalendra ini mencapai 35.000 subscriber. Naik sebanyak 9.4%. Lalu dalam 30 hari terakhir juga jumlah penontonnya Nalendra Mangalayuda ini turun 1%. Itu mencapai 6.941 juta. Semoga jumlah penontonnya kembali meningkat. Kemudian asumasi penghasilan per bulan yaitu di interval 1.700 USD sampai 27.800 USD. Sedangkan asumasi penghasilan per tahunnya itu di interval 20.800 USD sampai 333.100 USD. Karena di asumasi dalam mata uang US, Amerika ya kita ubah ke mata uang Indonesia rupiah dengan mengkalikan nilai dolar harinya. Jadi asumasi penghasilan per bulan yang minimum itu 1.700 USD dikali 14.300 rupiah nilai dolar hari ini. Jadi totalnya 24.310.000 rupiah. Sedangkan asumasi penghasilan per bulan yang maksimum itu 27.800 USD dikali 14.300 rupiah nilai dolar hari ini. Jadi totalnya 397.540.000 rupiah. Kemudian asumasi penghasilan per tahun yang minimum itu 20.800 USD dikali 14.300 rupiah nilai dolar hari ini. Jadi totalnya 297.440.000 rupiah. Sedangkan asumasi penghasilan per tahun yang maksimum itu 333.100 USD dikali 14.300 rupiah nilai dolar hari ini. Jadi totalnya 4.763.330.000 rupiah. Jadi totalnya asumasi penghasilan youtube-nya nilai dolar dan dior-dior. Jadi totalnya asumasi ya geng atau hanya perkiraan. Biasanya yang paling mendekati penghasilan asalnya itu asumasi penghasilan yang terendahnya. Oke geng. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest siapa lagi yang mau direview silahkan komen bawah ini. Thanks for watching. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax